Kita butuhkan kalium atau potasium sahabat ya Nah potasiumnya kita akan tambah dengan KCL sahabat ya Nah untuk hari ini kita KCLnya akan gunakan 1 sendok sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini Admin kembali share ke teman-teman semua Kali ini kita membahas nutrisi tanaman sahabat ya Karena setelah Admin amati tadi waktu kita membahas soal insektisida yang terbuat dari nasi sahabat ya Yang kita sebut sebagai bioparia basiana Nah saat ini kita akan membahas nutrisi pada tanaman Yang mana tanaman membutuhkan unsur hara ya baik makro maupun mikro sahabat Oke sahabat Tani kali ini Admin akan membahas untuk tanaman admin saja ya Bukan tanaman orang lain Setelah Admin amati tanaman admin ini ada yang kekurangan kalium sahabat Nah sahabat Tani Kalium ini salah satu unsur makro yang dibutuhkan tanaman Bukan hanya fase generatif sahabat ya Bukan hanya masa pembuahan tapi masa pertumbuhan apalagi setelah pindah tanam ini sangat mungkin kekurangan kalium sahabat Nah sahabat Tani kenapa bisa seperti itu Karena ada pengurangan fungsi pada tanaman itu sendiri sahabat Yang mana ketika tanaman dipindahkan berarti akarnya terganggu Yang tadinya di persemayan kita pindahkan ke media tanam baru Nah disitu tanaman mengalami stres sahabat Nah ketika stres itu berarti ada yang kurang Yaitu fungsi akar sahabat ya Nah kenapa admin hubungkan dengan akar sahabat ya Karena unsur kalium itu juga berfungsi meningkatkan perkembangan akar dan penyerapan nutrisi Nah ini 6 hari lalu fungsi itu hilang ya Karena habis dicabut sahabat ya dari persemayan sahabat Nah sahabat Tani Jadi karena ada yang kurang yaitu peningkatan perkembangan akar dan penyerapan nutrisi Maka tanaman kita stres Nah setelah tanaman kita stres akan timbul ciri-cirinya Nah ini pada tanaman admin ini ada ciri-ciri kekurangan kalium sahabat ya Nah sahabat Tani sebelum admin menunjukkan daun tanaman admin yang admin bilang kurang kalium Admin akan bantu teman-teman untuk mengingat kembali Seperti apa fungsi kalium pada tanaman sahabat ya Untuk fungsi kalium pada tanaman yaitu peningkatan translokasi dan mobilitas nutrisi itu yang pertama Untuk yang kedua peningkatan perkembangan akar dan penyerapan nutrisi Yang ketiga peningkatan bentuk ukuran kekuatan warna benih atau biji-bijian Untuk yang selanjutnya pematangan dan tingkat pertumbuhan seragam Untuk yang selanjutnya peningkatan kemampuan untuk melawan kekeringan, membun beku, serangan, dan penyakit Untuk yang selanjutnya fungsi kalium yaitu supaya kualitas rasa dan kualitas makanan yang lebih baik Untuk yang selanjutnya yaitu umur simpan lebih lama Nah itu fungsi kalium pada tanaman sahabat ya Nah sahabat tani memang sebagian besar kalium ini dibutuhkan di fase pembuahan sahabat ya Tapi ada yang admin sebutkan tadi yaitu peningkatan perkembangan akar dan penyerapan nutrisi Nah ini poin kita untuk hari ini Jadi supaya peningkatan perkembangan akar dan penyerapan nutrisinya ini lebih maksimal lagi Maka kita tambahkan kalium sahabat ya Dan tentunya ini kita akan kerjasama dengan pospat Yang mana pospat juga mempercepat pembelahan sel pada akar sahabat ya Jadi sel-sel akar nanti akan bertambah ketika ditambah pospat sahabat ya Nah admin akan tunjukkan ya ke teman-teman semua untuk tanaman admin ini yang kekurangan kalium sahabat ya Nah sahabat tani ini adalah ciri-ciri daun yang kekurangan kalium sahabat ya Pada pertengahan daun ada warna hitam seperti ini seperti terbakar Nah inilah ciri-ciri kekurangan kalium sahabat ya Nah ini juga ada yang kekurangan kalium sahabat Nah ininya ada warna hitam seperti ini Ini kekurangan kalium sahabat Nah ini juga ada nih yang kekurangan kalium sahabat ya Nah ini juga ada yang kekurangan kalium sahabat ya Nah ini ada bulat-bulat di tengah daun seperti ini Nah ini juga ada di tengah-tengah daun ada hitam-hitamnya Nah penyebabnya apa ini min Satu karena stres setelah pindah tanam Yang kedua karena ini sekarang cuacanya kemarau ya panas Jadi mulut daunnya mengangat terus ya Minta makan terus karena kepanasan Lalu rusak stomatanya sahabat ya Nah ini untuk ilmiahnya kenapa tanaman ini kurang kalium Yang pertama karena setelah pindah tanam Yang kedua karena cuaca panas Nah sahabat tani jadi itu sedikit informasi Untuk ciri-ciri tanaman yang kurang kalium ya Tidak seperti yang ini ya Kalau ini normal Alhamdulillah ini cukup ya Nitrogen cukup Pospat juga cukup ya Karena kalau kekurangan pospat itu biasanya disini Yang hitamnya tuh disini Terus daunnya berwarna keunguan gitu ya Kalau untuk kekurangan pospat Kalau pospat ini tidak kurang sahabat Ini kalau yang ini Ini contoh tanaman yang pas ya Yang subur teman-teman Ini cukup ya nitrogen Pospat kaliumnya cukup Dan pucuknya juga sudah bertambah sahabat ya Oke sahabat tani supaya perkembangan tanaman kita lebih baik Ini kita buang aja yang Kena Hitam-hitam ini Nanti kita Menunggu daun baru Yang lebih baik lagi Nah ini yang ada hitam-hitamnya Kita Buang aja Supaya nanti Tanaman ini Perkembangannya lebih baik sahabat Nah kita cek-cek sahabat ya Yang bermasalah Kita buang aja Nah ini bermasalah Kita buang Nah ini Yang ada hitamnya Kita buang sahabat Nah bisa teman-teman lihat Seperti ini Kurang kalium sahabat ya Ada hitam-hitamnya Nah ini ada lagi Kita buang sahabat ya Nah ini juga ada Nah ini kita buang sahabat ya Supaya lebih maksimal sahabat Nah ini juga kita buang Nah ini kita buang juga sahabat Nah ini yang ini juga kita buang sahabat ya Nah ini Nah ini ada hitam-hitam Nah ini Yang ini juga kita buang sahabat ya Nah ini Kita cari yang bermasalah aja sahabat Untuk yang sehat kita biarkan Nah ini Nah seperti ini sahabat Kekurangan kalium sahabat ya Nah sahabat ini Sekarang kita lanjut ke Proses peracikan pupuknya Karena tanaman kita Supaya lebih maksimal lagi Tadi kita lihat kurang kalium Maka kita butuhkan kalium Atau potasium sahabat ya Nah potasiumnya Kita akan tambah dengan KCL sahabat ya Nah untuk hari ini Kita KCLnya akan gunakan Satu sendok sahabat Nah ini KCLnya satu sendok Kita akan gunakan Untuk memupuk tanaman cabai Yang memang Ketika tanaman cabai kita Dikocor Sudah aman Karena ini usianya Sudah satu minggu Sahabat ya Setelah penanaman Admin menanam ini Hari Rabu Malam Kamis Malam Jumat Malam Sabtu Malam Minggu Malam Senin Malam Selasa Nah ini Sudah bisa dikocor Dengan pupuk sintetis Yang seperti ini sahabat ya Nah kita siramkan Pada tanah Sahabat ya Satu gelas Pada media tanam Sahabat Kita kocorkan Nah seperti ini sahabat Kita siramkan Pada tanah Sekaligus kita Melakukan penyiraman Air sahabat ya Karena ini musim kemarau Sahabat Inilah Pentingnya kita Melakukan Pemupukan kocor Di musim kemarau Jadi sambil Ngasih air Sambil ngasih nutrisi Sahabat ya Oke sahabat tani Admin akan lanjutkan Untuk Pemupukannya Ke seluruh tanaman Untuk teman-teman Yang mungkin mau bertanya Monggo Silahkan di kolom komentar Sahabat ya Admin akhiri Wabilahi topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau Warahmatullahi wabarakatuh